Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas sedikit tentang cara melakukan transfer pasien yang mengalami cedera kepala atau yang mengalami cedera pada bagian cervical nah prinsipnya yaitu jangan memperburuk cedera pada pasien jika pasiennya sudah cedera kepala terus kamu atau cedera pada spinalnya kamu geser-geser kiri kanan-kiri kanan wah bisa memperburuk nah prinsipnya selanjutnya setelah kita tidak setelah kita kenali ini pasien yang sudah cedera cervical misalnya yang harus disetabilkan itu adalah airway, breathing, dan circulation yaitu bebaskan jalan nafasnya jika jalan nafasnya tersumbat kemudian pasang c-spine control terus berikan oksigen jika ada dan jika ada perdarahan maka kontrol perdarahannya yang eksternal ya kalau yang internal kan tidak bisa di kontrol oke ini adalah basic dari penanganan apakah pasiennya ada di di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit prinsipnya hampir sama yaitu airway, breathing, dan circulation harus mantap dulu sebelum dilakukan transfer nah ini adalah cara mengangkat pasien dengan benar artinya disebut juga dengan direct ground lift mengangkat pasien secara bersamaan dengan arah yang sama kemudian dengan aba-aba satu kali aba-aba langsung diangkat bersamaan oke nah selanjutnya pemasangan c-spine control c-spine control ini kalau kita di Indonesia disebut juga dengan neck collar ya neck collar ini penting oke selanjutnya itu ada alat bantu kita dalam mentransfer pasiennya atau mentransfer korban ada namanya stretcher ada yang stretcher biasa ada yang portable ada yang model scope terus ada yang leg board ada long spine board ada long short spine board dan stock basket nah ada gambarnya nanti di belakang kita lihat yang mana itu stretcher yang mana yang portable yang scope seperti apa nah oke selanjutnya adalah nah ini dia ini adalah gambar penanganan yang benar untuk pasien-pasien yang mengalami trauma pada kepala oke trauma pada kepala ini nah ini adalah pemasangan c-spine control nah jika dicurigai memang menggunakan atau dicurigai pasiennya mengalami cedera tulang belakangnya atau cedera pada cervical selanjutnya itu adalah pemasangan pemasangan board di bagian belakang yang untuk melakukan ini harus dilakukan namanya lock and roll dengan satu kali apa-apa pastinya dimiringkan secara bersamaan kemudian kemudian dipasang boardnya atau backboardnya dan dipasang strap pemasangannya itu ada di bagian dada strap dada pelfix dan tungkai oke selanjutnya adalah nah ini teman-teman yang tadi saya bilang bahwa ada alat bantu transport kita itu sangat banyak ya salah satunya adalah bisa kita lihat ada bentuk yang seperti perangkar biasa ada yang model tempat tidur yang bisa di head up ada yang seperti ambulance nah yang ini adalah stretcher 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 portable kemudian ada yang long spine board yang ini yang silver silver seperti ini long spine board yang short spine board seperti ini yang papan yang ada pendek begini nah oke saya rasa ini adalah sangat-sangat singkat sekali tentang alat-alat yang digunakan dalam transfer pasien semoga bermanfaat dan terima kasih di